Intro Oke, BK Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali tentunya bersama saya Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua Saya doakan semoga sehat selalu Dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya Amin Oke, jadi sempat beberapa hari tidak aktif ya Karena disini saya memerjakan sebuah project Yaitu di website kemudian juga di beberapa aplikasi Nah oke, jadi kesempatan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi OVO ya Nah disini yang akan kita bahas adalah Cara mengganti untuk kode security untuk di aplikasi dari OVO ya Jadi untuk cara mengatasi aplikasi dari OVO Sudah saya bahas di video sebelumnya Dan teman-teman bisa tonton saja videonya di link deskripsi ya Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mengganti kode security untuk di aplikasi dari OVO Disini untuk aplikasinya teman-teman bisa dapatkan di playstore ya Jadi aplikasi dari OVO ini Dimana kita juga bisa mudah ya bertransaksi ya Ketika kita ingin melakukan sebuah pembayaran ataupun transfer uang ya Ketika kita menggunakan aplikasi dari OVO ini ya Jadi aplikasi OVO ini hampir mirip seperti aplikasi dana Nah disini akan kita bahas adalah secara mengganti untuk kode security Nah disini ketika kita masuk ya Ataupun ketika kita mendaftar pastinya kita sudah diberikan untuk kode security ya Ataupun kode keamanannya Dan disini untuk cara menggantinya teman-teman tinggal masuk saja seperti ini Dan disini untuk cara menggantinya teman-teman tinggal masukkan saja untuk kode security yang awal ya Jadi teman-teman pastikan diingat Nah disini kita masukkan seperti ini Oke disini saya sudah masuk di dalam aplikasi dari OVO saya Dan buat teman-teman yang mungkin ingin mengganti kode di awal tadi Ataupun kode keamanan Disini kita langsung saja masuk ke bagian profil ya Kita klik di bagian profil Kemudian disini ada beberapa nama kita ya Kemudian ada nomor telpon Nah disini teman-teman tinggal scroll saja ke bawah Nah disini teman-teman bisa masuk ke bagian keamanan ya Ataupun ubah security code Nah disini teman-teman tinggal klik saya di bagian ubah seperti ini Kemudian untuk langkah yang pertama Teman-teman silahkan masukkan saja untuk kode securitynya Ataupun kode keamanannya Nah seperti ini ya Kemudian disini teman-teman silahkan buat kode security baru ya Nah disini saya akan buat untuk kode yang baru Nah seperti ini ya Oke kemudian disini teman-teman silahkan masukkan kembali kode security yang baru yang sudah kita buat tadi Nah disini tinggal kita masukkan lagi seperti ini Oke dan setelah seperti ini kita berhasil ya Mengubah untuk kode securitynya Dan disini untuk kode securitynya sudah berhasil kita ubah teman-teman ya Nah oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara ubah kode security ya cukup mudah sekali Dan oke semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan pemberituan terbaru dari channel ini Oke selamat malam selamat beristirah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton